Halo guys, selamat datang di channel Wallace Gaming. Oke guys, kali ini gue bikin konten membahas tentang update terbaru Mobile Legends. Ya beberapa hari yang lalu, Mobile Legends melakukan update besar-besaran. Jadi, ada banyak sekali perubahan yang terjadi di game Mobile Legends ini. Mulai dari hero, item, dan juga beta spell-nya. Nah, buat kalian yang belum tau perubahan apa aja yang terjadi di Mobile Legends ini, kalian tonton aja video ini sampai habis. Oke, let's begin! Ya di update kali ini, ada beberapa hero yang di revamp, yaitu Sun, Minotaur, Alpha, dan Karina. Ya keempat hero ini mengalami perubahan yang sangat drastis, mulai dari penampilan dan skill-nya. Karena gue bikin kontennya telat, jadi untuk hero yang di nev sama di buff-nya gak gue bahas ya. Karena untuk mempersingkat durasi, mungkin kalian juga sudah bacanya di email, ML, ataupun lihat di channel lain. Ya bisa dibilang, gue cuma bahas yang penting-pentingnya aja, atau yang emang berubah, emang ditambahkan gitu ya, daripada yang di nev sama yang di buff-nya gitu. Oke lanjut! Di update-an ML kali ini, item jungle sama item rom-nya disatukan dengan item sepatu. Jadi, jika kalian menggunakan spell retry, kalian hanya bisa membeli item sepatu jungle. Sedangkan, jika gak menggunakan retry, kalian bisa membeli item sepatu biasa atau item sepatu roaming. Dan kalian hanya bisa menggunakan 1 sepatu saja, gak bisa menggunakan 2 sepatu sekaligus. Misalnya, 1 sepatu jungle, 1 sepatu roaming, gak bisa gitu ya. Kemudian, di ML sekarang ini, kalian hanya bisa menggunakan 1 item aktif saja. Contohnya, jika kalian membeli item winter, maka item aktif yang lainnya seperti WON, dan yang lainnya langsung terpunci gak bisa dibeli. Lalu, lanjut ke penyesuaian jungle. Yang pertama, retribution. Saat kalian menggunakan retribution, hadiah dari creep akan meningkat secara drastis, sementara hadiah dari minion akan berkurang, dan efek ini akan berhenti di minit 5 pertandingan. Lalu, skill advance retribution atau retri-nya akan merubah saat stacknya sudah sampai 5. Cara mendapatkan stacknya mudah, dengan cara kill creep dan kill hero musuh atau dapat asis, maka stacknya akan bertambah. Jika stacknya sudah mencapai 15, maka akan memberikan physical attack dan magic power tambahan. Berikutnya, skill common dari jungle footwork. Pasif unik hunter setelah memberikan damage kepada creep, akan memberikan damage secara terus menerus selama 3 detik. Lalu, untuk skill jungle, ada 3 yang bisa kalian pilih. Yang pertama, ice retribution. Bisa memberikan true damage dan mencuri movement speed dari musuh selama 3 detik, dan movement speednya itu akan ditransport ke kita. Kemudian, flame retribution. Juga bisa memberikan true damage, lalu bisa mencuri physical attack dan magic power selama 3 detik dari musuh. Lalu, bloody retribution. Bisa memberikan true damage secara terus menerus dan mencuri darah musuh, sehingga kita akan dapat efek heal. Oke, berikutnya, equipment round. Skill common dari footwork. Pasif unik division menghentikan kalian berbagi hadiah dari minion ataupun creep kepada teman satu tim kalian selama 9 menit pertama. Lalu, pasif unik driving. Akan membagikan gold atau XP kalian kepada teman satu tim kalian yang memiliki gold dan XP paling rendah. Jika bukan kalian memiliki gold dan XP yang paling rendah. Lalu, pasif unik blessing. Setelah jumlah gold total yang kalian peroleh dari driving telah mencapai jumlah yang telah ditentukan. Skill advanced rom akan terbuka secara otomatis, dan kalian akan dapat gold lagi dari pasif driving sampai 1500 gold untuk memperkuat skill rom yang kalian gunakan. Untuk skill romnya ada 4. Yang pertama, cancel. Ini adalah skill aktif. Jika digunakan, akan membuat hero kita jadi transparan sama satu hero tim kita yang berada di dekat kita. Dan movement speednya juga akan meningkat sebesar 30% hingga 75% selama 5 detik. Lanjut. Skill rom, encourage. Dulu adalah skill aktif. Sekarang jadi skill pasif yang akan meningkatkan physical attack dan magic power dari hero satu tim yang berada di sekitar dan attack speed sebesar 15%. Skill rom, favor. Skill ini pasif juga. Jadi, jika kita menggunakan skill healing ataupun skill yang memberikan shield, akan memulihkan darah hero satu tim kita yang darahnya terendah berada di sekitar kita. Lalu yang terakhir ada dire hit. Ini juga skill pasif. Jadi, ketika menyerah musuh yang darahnya di bawah 35%, maka akan memberikan physical dan magical damage tambahan yang setara dengan proporsi maksimal darah musuh. Jadi, dari keempat skill rom ini, kalian pilih aja dari salah satunya untuk kalian gunakan. Lanjut. Nah, untuk itemnya, ada beberapa item baru di Mobile Legends. Yang pertama, item war axe. Item ini akan memberikan 55 physical attack dan 550 darah serta 10% cooldown reduction. Selain itu, item ini juga punya pasif unik base rank. Ketika kita sudah memberikan damage pada unit apapun, maka akan meningkatkan physical attack hero sebesar 8, dan physical penetration 4 setiap detik selama 3 detik, dan bisa di-stack sampai 8 kali. Jika sudah sampai 8, maka kita akan mendapatkan tambahan movement speed sebesar 20%. Lanjut. Item shadow twin blade. Item magic yang akan memberikan 70 magic power, 15% magical life steal, dan 5% movement speed. Selain itu, item ini juga punya pasif unik, yang dimana jika kita tidak memberikan damage, dan menerima damage dalam waktu 5 detik, maka basic attack berikutnya akan memberikan magic damage tambahan yang setara dengan 200 ditambah 50% dari magic power hero, dan menyebabkan efek slow sebesar 60% selama 1,5 detik. Lanjut. Item defense radian armor. Yang akan memberikan 800 darah tambahan dan 52 magical defense, serta 12 darah regen. Untuk pasifnya, bisa meningkatkan magic damage reduction sebesar 4-11 berskala dengan level setelah menerima magic damage, yang berlangsung selama 3 detik, dan bisa di-stack hingga 6 kali. Ya, ketiga item ini adalah item baru yang ada di mobile legends. Lanjut ke penyesuaian spellnya. Untuk spellnya, yang pertama ada spell purify. Ada efek baru yang bisa menghapus efek slow, tapi movement speednya turun dari 30% menjadi 15%. Lalu, spell sprint, debuff, movement speednya naik di awal 50% dari 40%. Oke guys, itulah beberapa hal yang telah berubah di update mobile legends kali ini. Oke guys, cukup sekian video gue. Jika kalian ada saran, kritikan, ataupun request, silahkan kalian beritahu gue melalui kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya. Jika gak suka, tekan aja tombol dislike-nya. Boleh saja. Oke guys, keep calm and stay cool. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax